Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa setelah sempat ditutup selama dua minggu akibat kebakaran, kini masyarakat bisa kembali berkunjung menikmati wisata alam Gunung Bromo. Tentunya kondisi pasca kebakaran justru akan menarik minat para wisatawan yang berkunjung. Lalu apakah pihak penggola akan mengerapkan aturan ketat agar insiden kebakaran tidak kembali terulang? Kita akan membahasnya dengan Sapti Eka Wardani, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS melalui sambungan Zoom. Selamat siang Ibu Sapti. Selamat siang Mbak Yuka. Ibu Sapti hari ini Taman Nasional Bromo kembali dibuka untuk seluruh pintu masuk, ada empat pintu masuk. Bagaimana bentuk pengetatan pengawasan untuk masuk ke kawasan Bromo? Ya baik, terima kasih. Jadi empat pintu masuk kami yaitu di Coban Trisula, kemudian di Cemorolawang, Wonokitri, dan di Senduro. Untuk bentuk pengetatan tentu saja kami tetap menempatkan petugas-petugas yang ada di pintu masuk untuk memeriksa tiket dan apakah pengunjung sudah membeli tiket secara online. Kemudian juga kita akan memeriksa sebenarnya tujuan dari kunjungan itu apa. Kalau hanya untuk sekedar berwisata, hanya dengan membeli tiket, tapi misalkan ada tujuan khusus yang lain, seperti misalkan pre-wedding, maka harus menggunakan SIMAXI ya. Jadi tidak hanya sekedar tiket masuk. Lalu bagaimana pengetatan barang bawaan yang dibawa oleh para pengunjung, Ibu Sapti? Ya, sebenarnya dalam sistem booking online kami, kemudian juga dalam medsos kami, itu sudah tertulis semua aturan-aturan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang seharusnya tidak dibawa oleh pengunjung, itu di sana semua sudah ada. Jadi ketika pengunjung memasuki website kami untuk membeli tiket, sayogianya mereka sudah membaca ya aturan-aturan apa yang boleh dan tidak boleh. Sehingga sebenarnya tanpa kami harus memeriksa barang-barang bawaan, juga kami mengharapkan pengunjung sudah memahami lah apa yang boleh dan tidak boleh dibawa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.